Halo sahabat KBRI Praha, dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dalam program KBRI Praha, KBRI menyapa kali ini Kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa Yang menjadi kebanggaan kami semua di Praha Yaitu Bapak Duta Besar Jaroslav Olsa Beliau adalah Duta Besar di Indonesia pada masa 1993 sampai 1998 Dan oleh karena itu beliau mengalami masa pemerintahan zaman Orde Baru dan zaman Orde Reformasi Sungguh merupakan kebahagiaan yang tak terhingga pada saya, host kali ini Menerima tamu yang sangat senior, sangat membanggakan, sangat humble, sangat pinter, sangat ganteng Dan yang terakhir yang saya sangat suka adalah beliau sangat menyintai Indonesia Pak Olsa, apa kabar? Oh, kabar baik, terima kasih Dan kabar ibu, bapak, keluarga apa? Kami semua baik-baik, Pak COVID ini memang positifnya adalah kita di rumah Dan karena kita di rumah, jadi kita sangat memperhatikan makanan dan istirahat Sehingga bedanya sehat Pak Olsa, bagaimana? Saya mempunyai olahraga otak Wah, itu luar biasa Itu ya mungkin kelebihan dari Pak Olsa bahwa olahraga otak itu penting sekali Nanti kita akan tanya rahasianya, kenapa bapak kok awet muda ya Walaupun mungkin usia sudah berapa, Pak? 48 Lanjut Lanjut 48 ya, Pak? 84 Oh, berarti tadi saya salah nyebut Harusnya 84, saya tukar jadi 48 Tidak mau, Pak? Tidak apa-apa Tidak apa-apa Saya punya beberapa pertanyaan yang apa namanya, saya perlukan jawaban dari Pak Olsa Yang saya datang bertugas disini, saya ingin tahu adalah apa perjalanan, apa sejarah perjalanan karir Pak Dubes Dan barangkali kurikulum VT, sehingga dari Ceko bisa menjadi Duta Besar Ceko di Indonesia Oke Ibu sudah tahu bahwa nama penuh Yaroslav Olsa atau Olsa, itu tergantung atas telinga Oke Dan saya mau bilang bahwa nama ini, nama saya itu nama khas Slavik Karena orang Ceko, orang Slovakia, orang Polandia, Rusia, dan sebagainya itu orang Slavik Dan nama saya, nama pertama boleh dengar di mana-mana di dunia Slavik ini Dan apa artinya nama itu? Karena di Indonesia, terutama di Jawa, ada juga arti nama Dan bukan hanya bunyi, tapi arti Dan nama saya, tergantung atas siapa memakai itu Dan teman saya, panggil saya hanya Yaro Yaro Dan Yaro ini ada dua artinya dalam bahasa Ceko Yang satu, sekarang itu biasa Yaro, musim Panjaroba Tapi dulu, Yaro artinya orang yang kuat Orang yang kuat Dan saya sudah bilang bahwa saya kuat 100 kilo Itu kuat dan berat Itu tergantung atas perat badannya Dan sekarang, riwayat hidup saya Riwayat hidup, tiap orang di seluruh dunia menarik Karena itu sendiri dan satu-satunya Tidak ada dua orang yang mempunyai riwayat hidup yang sama Oleh karena itu, mungkin itu akan menarik untuk Terutama untuk generasi muda Orang yang tidak lupa, sudah lupa atau tidak tahu sama sekali Apapun tentang zaman komunis Di sini, di negeri ini, di Cekoslovakia Dan saya tahu itu dengan baik Karena saya victim of the regime And all my family was victims Saya minta maaf Saya akan campur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris Tapi orang di Indonesia Dan dicampur dengan bahasa Jawa Pak Saya tahu Bapak bisa bahasa Jawa Bagus Bagus Pak Ternyata luar biasa Ini yang saya suka dari Pausa adalah Bisa apa-apa, bisa banyak hal gitu Yang saya sendiri, jadi I envy you Pak Dubas Harus melucu Kalau orang mempunyai perasaan humor Untuk humor Mereka hidup, hidupan yang penuh Yang benar, benar hidup Hidup yang benar dan hidup yang panjang barangkali ya Dan yang panjang Dan membahagiakan Ya benar sekali Benar sekali Oke Dan Saya dulu Anak dari keluarga seorang guru besar Yang politikus anti komunis Dan setelah kudeta komunis Ya Di Bekas Cekoslovakia Pada tahun 1948 Ya Ia dipenjarakan Dan Saya dan Abang Tidak bisa Masuk sekolah Oke Karena Mereka bilang Komunis Kaun komunis bilang Orang yang anti komunis Artinya Tidak bisa Belajar Harus Bekerja Dengan tangan Oke Oleh karena itu Saya harus Bekerja Dulu Di tempat Pembubut 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 Oh iya iya Pembubut Sampai sekarang Saya mempunyai Apa Gerakan tangan Yang saya mempergunakan Seperti jadi refleks Nanti Pembubut Tidak ada Saya menjadi buruk Buruk Di Indonesia Mungkin Menterjemahkan Sebagai Kuli Yang Paling rendah Di Sistem Sosiologis Waktu komunis Saya tidak bisa Belajar Oleh karena itu Saya Saya akan Saya mulai Belajar sendiri Saya mulai Mulai Belajar Bahasa Terutama Bahasa Inggris Yang tidak Diajarkan Di sekolah Resmi Karena itu Bahasa Yang dipergunakan Oleh Kapitalis Dan Bahasa Kapitalis Tidak boleh Dipakai Oleh Orang muda Di Tegoslovakia Wah Saya Belajar itu Pagi-pagi Sebelum Saya pergi Ke sekolah Dan Nanti Saya Baca Baca buku Ada Buku Bukit Buku-buku Di rumah Saya Dan ada Buku Yang Amat Menarik Untuk Saya Buku Tentang Asia Dengan Dunia Melayu Oke Kebudayaan Melayu Dan Asia Dan Kebudayaan Melayu Kebudayaan Melayu Waktu itu Karena Belum ada Sudah ada Indonesia Tapi ada Peperangan Di Indonesia Dan sebagainya Dan Orang disini Tidak ada Dimana Indonesia Itu Oleh karena itu Saya Bertemu Dengan Kata Melayu Waktu itu Di Buku Tentang Melayu Dengan Apa Apa namanya Badak Laut Badak Laut Yang memakai Keris Dan Perahu Dan makan Buah-buahan Dan istilah Itu Ada Di Buku Ceko Dalam Bahasa Melayu Oleh karena itu Saya suka Bunyinya Bagus Keris Apa itu Keris Dan ada Ada gambaran Keris itu Saya akan Memperlihatkan Kepada Para pemirsa Dan Saya Akan Mencari Dimana Saya bisa Belajar Bahasa itu Bahasa Melayu Bahasa Melayu Yang Akan Berubah Menjadi Bahasa Indonesia Dan ada Sekolah Suatu Sekolah Bahasa Asing Disini Di Ibu Kota Ceko Cekoslovakia Waktu itu Dan Saya mulai Belajar Bahasa Itu Dan Guru Besar Pertama Adalah Seorang Laki-laki Dokter Opelt Yang Menterjemahkan Dari Bahasa Melayu Itu Kepada Bung Karno Waktu Dia Beliau Bukan Dia Tapi Beliau Datang Ke Cekoslovakia Karena Dia Ada Inklinasi Ke Komunisme Juga Dan Di Negeri Ini Sudah Ada Resim Komunis Itu Berarti Tahun 19 50 52 Dan Waktu itu Ada Mahasiswa Indonesia Pertama Yang datang Supaya Belajar Di Sekolah Tinggi Di Cekoslovakia Dan Saya Bertemu Dengan Mereka Dan Dari Waktu itu Sampai Sekarang Ada Teman-teman Masih Ada Ya Masih Ada Kalau Boleh Ingat Kalau Bisa Siapa Kira-kira Yang Masih Ingat Masih Ada Sampai Sekarang Teman Orang Indonesia Yang Belajar Waktu itu Sepuluh Lumayan Banyak Juga Sudah 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 Mereka Ada Yang Lebih Tua Daripada Saya Umpamanya Main Musik Bintang Bintang Musik Dan Film Oke Ialah Satu Tahun Lebih tua Daripada Saya Walaupun Amat Muda Amat Muda Yang Siapa Yang Pinter Menyanyi Pernah Menjadi Juara Cekoslovakia Idol Pak Roni Roni Ya Roni Ya Pak Roni Sampai Oh itu Berarti Beliau Batch Pertama Yang Dikirim Oleh Presiden Soekarno Ketika Itu Untuk Beladar Di Cekoslovakia Dan Sampai Sekarang Beliau Masih Disini Dan Menjadi Partner Indonesia Dalam Hal Menyanyi Bersama Termasuk Dengan Pak Olsa Ketika Kita Menyanyi Lagu Indonesia Pusaka Ketika Kita Selamat Hari Independence Indonesia Bukan Indonesia Pusaka Sudah 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 Saya Harus Minum Sedikit Air Putih Sebentar Saya Harus Ingat Lagunya Bagaimana Sebentar Indonesia Tanah Air Indonesia Tanah Air Beta Pusaka Abad Tidak 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 Sudah Lupa Sudah Lupa Tapi Suaranya Pausa Ya ampun Kalah Semua Penyanyi KBRI Apa Boleh Buat Apa Boleh Buat Lebih Juara Pausa Silahkan Terus Baik Setelah Revolusi Beledru Pada tahun 1989 Saya Menjadi Seorang Politikus Dalam Ranka Budaya Teko Dan Waktu itu Saya Bertemu Dengan Menteri Luar Negeri Waktu Itu Karena Beliau Mempunyai Apa Apa Indonesia Pengalaman Mengenai Indonesia Karena Beliau Suka Indonesia Dan Tinggal Indonesia Seperti Wartawan Dan Nanti Menulis Beberapa Buku Mengenai Indonesia Mengenai Indonesia Dan Waktu Saya Bilang Kepada Beliau Bahwa Saya Belajar Bahasa Indonesia Dia bilang Oh Datanglah Kementerian Kami Dan Kita Akan Bicara Sedikit Tentang Future Of Yours Wow Hewat It Was It Was Just Cinderella Story You know Because I Was Absolutely From The Different Part Of The Spectrum Of People Of Those Days Tapi Saya Senang Sekali Karena Saya Pikir Bahwa Saya Tidak Bisa Ke Indonesia Kapan Pun Tidak Tidak Bisa Karena Sewaktu Orde Baru Kita Musuh Kami Musuh Cekoslovakia Komunis Dan Indonesia Kapitalis Pro Amerika Oleh Karena Itu Tidak Bisa Untuk Orang Cekoslovakia Nanti Ceko Pergi Kesana Juga Seperti Orang Turis Pelancong Saya Ada Catatan Disini Silahkan Saya Mempunyai Dari Waktu itu Pengalaman Banyak Pengalaman Sebelum Saya Ke Indonesia Waktu Saya Bertugas Disana Dan Sampai Sekarang Pengalaman Banyak Tapi Sekarang Saya Tidak Mau Bicara Tentang Kehidupan Duta Besar Resmi Tapi Pribadi Oke Dan Pengalaman Kesan Adalah Bahwa Terutama Di Pulau Jawa Ada Banyak Orang Yang Sampai Sekarang Percaya Pada Roh Dan Hantu Dan Apa Ya Roh Dan Hantu Dan Orang Yang Bisa Kelihatan Dan Pengalaman Kesan Saya Ada Dengan Roh Pohon Bakar Pohon Bakar Pohon Bakar Saya Tidak Tahu Apa Namanya Pohon Itu Tapi Bunganya Bagus Seperti Warna Seperti Bakar Pohon Bakar Saya Tidak Apa-apa Itu Tidak Terpenting Di Rumah Residen Waktu Itu Ada Pohon Bakar Ini Yang Besar Besar Di Sudut Ini Dan Di Sudut Ini Adalah Rumput Bambu Oke Bambu Yang Tingginya Bagus Saya Suka Bambu Ya Di Tidak ada Bambu Ya Pak Tidak ada Bambu Di Sini Di Praha Ada Bambu Ada 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 Bambu Tempat Saya Tinggal Di Dekat Ada Rumput Bambu Tapi Apa Perhiasan Bukan Bambu Sebagai Bambu Dan Ini Tentang Hantu Itu Satu Malam Datang Kepada Saya Pembicara Orang Yang Bekerja Untuk Kami Orang Lokal Lokal Indonesia Itu Staff Dan Bilang Duta Yang Mulia Mereka Panggil Saya Yang Mulia Disini Ada Hantu Bukan Hantu Tapi Roh Roh Dan Saya Bertanya Kapan Anda Melihat Roh Itu Dan Apa Yang Roh Itu Berjalan Atau Panggil Suatu Kata Atau Apa Tidak Hanya Berjalan Dan Membawa Membawa Kayu Sepotong Yang Besar Besaran Sebagai Trunk Of a Tree Dan Kapan Saya Boleh Lihat Setelah Maghreb Setelah Setelah Maghreb Rohnya Baru Keluar Dan Berjalan Jalan Baiklah Dan Saya Tunggu Tunggu Beberapa Malam Malam Tapi Roh Tidak Ada Tapi Harus Janjian Mungkin Pak Besok Ketemuan Ya Gitu Barangkali Harus Percaya Pada Roh Itu Dan Nanti Boleh Dilihat Tapi Yang Ada Bahwa Pohon Yang Sehat Itu Besar Kuat Dan Warnanya Sebagai Bakar Apa Branches Started Falling Started Falling Ya Ya Dan Selama Beberapa Malam Saja Pohon Itu Mati Oh Mati Tidak Terus Mati Beberapa Malam Saja Mati Dan Saya Bilang Kepada Orang Itu Orang Dari Staff Apa Artinya Apa Sebabnya Itu Roh Yang Membawa Kayu Dari Dari Pohon Itu Yang Meninggal Dunia Oleh Oleh Karena Itu Kami Harus Melihat Kemana Roh Itu Membawa Kayu Potong Itu Dan Mereka Bilang Bahwa Mereka Lihat Roh Itu Yang hilang Di Rumput Bambu Oke Dan Dari Saat Itu Tidak Ada Roh Sama Sekali Dilihat Oleh Mereka Oh Jadi Rohnya Meninggal Terus Meninggalnya Pindah Ke Pindah Ke Bambu Setelah Itu Tidak Ada Lagi Roh Yang Bisa Dilihat Oleh Mereka Pak Olsa Tidak Melihat Rohnya Kan Tidak 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 Melihat Mereka Menjelaskan Bahwa Roh Itu Memper Tontonkan Diri Sebagai Teman Orang Dan Hanya Victim Of Somebody Maybe Another Spirit Of Bigger Strength Or Something Like That That He Demolished The Tree Okay And Made The Lower Spirit To Move To Another Corner Of The Garden So I Like This Story Very Much You And Masih Diengat Sampai Sekarang Yes And I Like It At The Time I Like It Semuanya Itu Termasuk Pengalaman Spiritual Ya Pak Dubus Itu Saya Rasa Apa Sebab Saya Suka Itu Karena Semua Yang Ada Terutama Di Jawa Itu Spiritual Ada Sesuatu Inner Inside Everything People What Is Going On There And Everything Has Something How to Say Something Spiritual Something That You Can See I Moved When I Speaking About My Memory Sebetulnya Mirip Seperti Sebelum Saya Datang Kesini Apa Namanya Diceritakan Memang Apa Itu Spiritual Atau Tidak Tapi Memang Dibilang Bahwa Kalau Di Tempat Kita Berdiam Pasti Ada Yang Menjaga Seperti Itu Silahkan Teruskan Pak Ya Now What 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 We Have Atau Mungkin Kita Kesini Ada Pameran Disini Bapak Kan Saya Lihat Suka Suka Kris Disini Ada Beberapa Koleksi Pak Olsa Mengenai Kris Dulu Dan Mengenai Wayang Dan Saya Suka Sekali Batik Bapak Itu Sangat Warnanya Sangat Jawa Karena Sogan Dan Biru Itu Warna Khas Dari Jawa Tengah Bisa Dari Solo Bisa Dari Jogja Karena Biasanya Kalau Batik Pesisir Itu Warnanya Lebih Lebih Bright Lebih Colorful Nah Ini Warna Kalau Orang Jawa Mengatakan Punya Saya Ini Warna Bukan Miaya Yang Punya Pak Olsa Lebih Miaya Miaya Ini Adalah Sesuatu Yang Berasal Dari Istana Warnanya Kalau Saya Mungkin Motifnya Yang Miaya Tapi Colors Is Much More Divine So Tell me Mengenai Koleksi Pak Olsa Mengenai Keris Mengenai Buku Dan Lain Lain Dan Mungkin Juga Mengenai Bayang Ini Yang Bawa Pak Dubus Ya Oke Koleksi Yang Saya Bantu Dengan Keris Mana yang Mau Pak Mungkin Mulai Mulai Dengan Wayang Wayang Oke Pada Tahun Bisa diambilkan Wayangnya Yang mana Enam 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 Puluhan Saya Pergi Ke Jepang Oke Dan Apa Hubungan Dengan Perjalanan Saya Ke Jepang Yes Ini Hasilnya Perjalanan Ke Jepang Oh Oke Karena Waktu Itu Di Jepang Wayang Wayang Beberapa Wayang Ini Dan Itu Hanya Waktu Saya Belum Ada Kemungkinan Pergi ke Indonesia Dan Lihat Wayang Dimana Mana Dan Boleh Menjual Membeli Itu Bagus Sekali Oleh Karena Itu Saya Pergi Kesana Dan Bertanya Orang Indonesia Itu Di Pavilion Indonesia Berapa Harganya Dan Dia Melihat Orang Kulit Putih Orang Kulit Putih Beli Wayang Apa Sebab Dan Saya Menjelaskan Bahwa Saya Belajar Bahasa Indonesia Dan Saya Tidak Ada Kemungkinan Pergi Ke Indonesia Sama Sekali Oleh Karena Itu Ini Akan Ada Perhiasan Utama Di Rumah Saya Dan Sampai Sekarang Itu Wayang Jepang Ini Perhiasan Utama Di Rumah Saya Wayang Indonesia Yang Dipeli Di Jepang Mana Lagi Pak Oke Oh Banyak Serinya Karena Sekarang Ada Masalah Gender All Around The World I Am Bringing This Devi Devi It's Devi Isn't It Kresna Kresna Saya Pikir Bahwa Saya Membawa Saya Kresna Pikir bahwa Sedewi Tidak 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 Apa-apa Tapi Ini Bagus Karena Saya Beli Itu Di Apa Namanya Di Orang Yang Membuat Menghidupkan Menghidupkan Wayang Ini Dan Dan Kalau Boleh Lihat Itu Dekat Ini Kerja Yang Luar Biasa Halus Bagus Sekali Dan Ini Itu Juga Di Jepang Belinya Bukan Tempat Lain lagi Dari Dari Pembuat Oh Pembuat Pembuatnya Wayang Luar Biasa Ini Wayang Yang Lihat Sedikit Lebih tua Daripada Saya Karena Dipakai Dan Ada Banyak Orang Sudah Di Kepalanya Dan Itu Wayang Dari Tahun Lima Lima Puluhan Oke Lima Puluhan Dan Mungkin Anda Sudah Lihat Film Tentang Pelari Namanya Zatopek Orang Cikol Tahu Orang Zatopek Itu Dan Tahu Bahwa Sekarang Ada Film Tentang Pelari Itu Yang Terkenal Di Seluruh Dunia Dari Tahun Lima Puluhan Yang Tinggal Setahun Dua Tahun Di Indonesia Sebagai Trainer Trainer What is What is Pelatih 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 Pelari Indonesia Dan Oleh Karena Itu Orang Yang Disukai Orang Dan Suka Orang Dan Suka Menyanyi Menyanyi Lagu Indonesia Itu Tokoh Yang Membuat Banyak Untuk Gambar Cekoslovakia Di Indonesia Oke Dan Dia Dapat Waktu itu Beberapa Beberapa Wayang Wayang Ini Dan Membawa Itu Ke Cekos Dan Waktu Saya Bertemu Dengan Beliau Beberapa Kali Karena Dia Kalau Ada Kesempatan Bertemu Orang Indonesia Dan Orang Penyuka Indonesia Beliau Datang Dan Menyanyi Oke Saya Jadi Maaf Ya Saya Tau Bahwa Ini Lagu Yang Populer Waktu Itu Saya Dan Istri Saya Datang Ke Rumah Dan Waktu Kami Berpisah Dia Memberi Sebagai Wayang Itu Sebagai Hadiah Ke Istri Saya Oleh Karena Itu Wayang Zato Peg Wayang Zato Peg Jangan Lupa Ya Luar Biasa Kenangannya Yang Luar Biasa Ya Pak Ya Banyak Bisa Nyanyi Bisa Nyanyi Juga Tadi Ke Surabaya Mampir Semarang Luar Biasa Sekali Pak Osa Jadi Selain Wayang Tadi Beli Di Beli Di Jepang Kemudian Dapat Hadiah Kalau Keris Bapak Keris Ini Bapak Perole Dari Mana Dimana Dan Tahun Berapa Saya Punya Sudah Puluhan Keris Yang Ini Hanya Pilihan Kecil Karena Again Each Of Them Has Its Own Story Tidak Tidak Ada Isinya Ya Isi Between Brackets You Know What I Mean Right Yes No It's Okay It's Which One Mungkin This This One Okay Okay Yeah Wow Sedikit Olah Terima Masih Ini Bagus Walau It Looks Like An Ordinary Keris From Bali Typical For Balinese Keris Is Besinya Lebih Panjang Daripada Yang Di Jawa Dan Ini Pengen Yang Ini Di Di Bukan Bukan Di Jawa Ada Yang Lain Perbeda Bedanya Besar Di Bali Sekarang Pembuat Keris Ada Beberapa Orang Saja Tapi Kebanyakan Sudah Membuat Keris Untuk Perhiasan Sećara Modern It Must Be Very Decorative Ada Gems On It You Will See Later On And This Is Very Modest But It Is Very Important Modesty Of This Krise Is Very Important Because Against Story I Read One Day In One Newspaper Saya Akan Melanjutkan Dalam Bahasa Indonesia Bukan Belum Terima Kasih Karena Saya Satu Hari Saya Membaca Di suatu Harian Tentang Seorang Pembuat Keris Yang Membuat Krisis Secara Tradisional Tentu Kris Dengan Isinya Bertuah Isi yang Tadi ya Itu Perbedaan Di antara Krisis Dari Bali Dan Krisis Dari Jawa Karena Kris Jawa Mempunyai Isinya Dan Kris Bali Di Bali Ada perhiasan Saja Kecuali Yang Ini Karena Itu Dibuat Dengan Tangannya Cara Asli Dan Disini Ada Tulisan Duta Besar Ceko J OJ Jaroslav Olsha It is My Private Kris Dan Kris Pribadi Itu Penolong Penolong Pemiliknya Dan Saya Pikir Bahwa Kalau Ada Sesuatu Yang Tidak Baik Untuk Saya Kris Ini Akan Menolong Saya Survive Oh Ya Because When it is Made like This It must Be Helpful And Now It takes It took A long Time Makan Banyak Waktu Satu Atau Dua Tahun Sebelumnya Saya Dapat Telepon Dari Bali Bahwa Kris Sudah Dipersiapkan Dan Saya Saya Dan Istri Saya Harus Datang Pada Blah Blah Tanggal Hari Malam Tapi Harus Nyata Bahwa Ada Malam Bulan Purnama Kami Datang Kesana Dengan Istri Saya Harus Tukar Apa Pakaian Menjadi Orang Bali Dan Kiayu Datang Dan Ada Upacara Menghidupan Menghidupkan Menghidupkan Kris Itu Kami Berdoa Semua Di tepi Laut Atau Di rumah Bukan Di rumah Di rumah Di rumah Pembuat Beli itu Dan Ada Ada Bulan Bagus Bulan Purnama Dan Itu Apa Namanya Itu It Is Unforgettable Again The Atmosphere Of The Of What The People Are Thinking About Who Were Mendo And Dengan Kami I I I So So Moved And I'm Sure That When I Got Back The The Chris From The Kiai It Was Hot You Know It Was Hot Maybe Because Of Sinar Of Bulan Purnama Itu Bagus Or Because There Is Something Inside Yeah It Must Be Yes And It's Beautiful I Like Thank You Ini Memang Modelnya Sederhana Tapi Isinya Yang Luar Biasa Yeah Bagus One Sip Of Water When There Is No Anggur Anggur Akan Ada Lain Kali When You Don't Drive Dan Sekarang Saya Bicara Dan Bicara Dan Bicara Dan Mungkin Sudah Terlalu Banyak Tidak Masih Boleh Ini Gak Gak Ada Masalah Yang Yang Ini Mungkin Yang Oke Ini Dari Solo Dari Sekolah Tinggi Tempat Ada Spesialis Untuk Dunia Perkerisan Dan Waktu Saya Ke Solo Itu Saya Juga Ke Sekolah Itu Dan Saya Berbicara Dengan Gurunya Dan Satu Dari Mereka Adalah Yang Sendiri Membuat Kris Membuat Kris Modern Tapi Apa Tapi Modelnya Tradisional Dan Ini Bagus Karena Disini Ada Bukan Bukan Ular Naga Biasanya Disini Ada Ular Naga Disini Ada Gajah Artinya Temennya Temennya Ular Dan Gajah Pak Saya Saya Gajah Itu Karena Disini Dalam Bahasa Jawa Orang Duta Agung Yaroslav Osha Yot O Dan Gajah Pak Dubez, saya tahu Anda juga diberi medali medali dari Pak Habibie di tahun 1998 97 bisa cerita sedikit mengenai medali 97 sebelum saya pergi Pakistan 97, 98 98 sudah zaman reformasi berarti apa yang membuat Pak Habibie itu medali yang nama bintang jasa utama itu yang tertinggi yang bisa dapat oleh seorang asing orang asing dan saya bangga karena ada juga satu orang yang saya tahu yang menerima bintang ini itu Duta Besar Slovakia oh Ceko dan Slovakia ya oke menarik sekali itu bagus dan saya sangat terkejut ketika saya memberikan mesajan diplomat dari kementerian luar negeri Indonesia dan oleh karena itu kalau ada kesempatan saya membawa itu dan mempertontonkan itu memperlihatkan luar biasa sekali dan juga ada pin saya lihat ada pin itu ada pin dari Jakarta itu dibuat oleh saya kurang tahu siapa tapi kami mempunyai ini untuk teman teman Ceko di Indonesia oke dan sekarang saya ada saya disini baik jadi seperti Pak Dubes ini Indonesia sekali yang satu bisa kelihatan dari your bahasa bahasanya luar biasa sekali sangat Indonesia kalau ada bahasa Indonesia dengan baik dan benar itu adalah diucapkan oleh Pak Dubes dari segi bahasa yang kedua dari segi baju Bapak lebih batik daripada batik saya dan lebih meriayani ya Mas Agus ya ini lebih meriayani yang ketiga Bapak menyintai keris Bapak menyintai wayang Bapak memakai pin Bapak bintang utama jadi saya rasa Bapak sudah menjadi Indonesia my last question would be apa arti Indonesia buat Bapak sampai dengan sekarang ini apakah Bapak masih menyintai Indonesia makin atau berkurang atau bagaimana my last question Indonesia Indonesia adalah sesuatu yang spiritual untuk saya karena saya tidak ada hubungan kecuali dengan hubungan dengan Ibu Dubes tapi saya mempunyai banyak souvenir dari Indonesia dan kecuali kecuali mempunyai a sense and a story as you can see and it is not only what is typical for Indonesia like crisis or wayang or batik and so on tapi untuk bangsa Indonesia mempunyai jiwa what is what is missing in this country for instance we do not have as a nation we do not have jiwa tidak ada jiwa mungkin saya punya jiwa sendiri diri sendiri ibu mempunyai spirit sendiri tapi as a nation we are absolutely lost you know we hope that even this situation may step by step improve we hope that it will even this will improve and we shall become again a nation with spirit it 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 susah sekali berbicara tentang filsafat dalam bahasa yang tidak bisa mempraktekan karena saya tidak ada hubungan dengan orang Indonesia mempraktekan bahasa sehari-hari ya oleh karena itu saya salah saya lupa kata saya tidak tidak tahu apakah kata itu the proper name proper word for the proper thing and so on so but I'm sure that Ibu understands me very well and we shall become two nations with spirit again terima kasih sekali saya speechless terima kasih sekali lagi Pak Olsa Pak Duta Besar yang menurut saya sampai kapanpun tetap menjadi Duta Besar untuk Republik Jeko di Indonesia teman-teman sekalian para sahabat KBRI Praha sahabat KBRI menyapa ini sungguh sebuah dialog yang luar biasa kita jarang ketemu tamu atau menerima tamu dengan pemahaman yang sangat sempurna mengenai Indonesia nah bangalah kita menjadi orang Indonesia karena menurut beliau Indonesia adalah negara sebuah nation yang dibangun tidak hanya untuk developmentalist tetapi juga ada spiritualism jadi bagaimana we can combine hidup secara fisik dan hidup dengan spiritualisme untuk menuju kejayaan masa depan yang gemilang dari Indonesia nah dalam konteks dengan Jeko tadi beliau menyampaikan sudah ada harapan untuk hidup yang lebih baik bagi masyarakat Jeko dan kita berharap bersama Pak Dubes bahwa hubungan Indonesia dengan Jeko kedepannya makin lebih baik Jeko lebih memperhatikan hubungannya dengan Asia dan Europe tentu saja tapi Asia termasuk Indonesia juga menjadi salah satu yang menjadi prioritas dalam kebijakan luar negeri pemerintah Jeko pada masa pemerintahan yang akan datang Pak Dubes Jaroslav Olsa yang sangat saya hormati sekali lagi terima kasih sudah berkenan hadir dan dialog ini akan menjadi file dokumen yang luar biasa bagi KPRI Praha menjadi file yang sangat monumental dan akan menjadi panutan bagi kita bersama mengenai bagaimana orang asing kita bilang orang asing bisa menyintai negeri saya dengan cara yang sangat luar biasa dan itu menjadi pembelajaran bagi anak-anak muda di depan kita ini untuk lebih menyintai Indonesia sebagaimana Bapak Duta Besar Olsa menyintai kita semua dengan cara yang sangat luar biasa terima kasih sekali lagi Jekui Moj Moj saya kepingin mengundang lagi Pak Dubes untuk celebrate our Independence Day and the 70 years anniversary of both countries perhaps we can have another song together it's not Indonesia but we can combine the spiritual song from Czech and Indonesia song which I think we have so many choices terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu lagi salam buat keluarga Pak Dubes terima kasih atas undangan thank you Sub indo by broth3rmax